selamat menikmati selamat terjumpa lagi dengan channel manggung servis kali ini ada kedatangan sebuah servisan televisi dengan merek polytron LED dengan tipe PLD24T8511 dengan kendalanya televisi ini garis tegak lurus disini bukan saya mengguri tapi hanya ingin berbagi dan kita bersama-sama belajar dan belajar bersama-sama baik lanjut ke pokok permasalahan kita lihat tampilan layar ini seperti apa kita colokkan dulu stagernya ke listrik kita lihat depan televisi itu dia LED indicator sudah menyala dan kita coba pencet tombol kita lihat tampilan layarnya seperti apa ini dia tampilan layarnya bergaris tegak lurus ataupun garis horizontal namun perlu diketahui untuk sahabat-sahabat youtube semua bahasanya televisi ini sudah saya bongkar dan disini sudah saya coba cek semua titik-titik yang ada tegangannya dan ternyata ada satu titik tegangan yang tidak keluar disini di titik tegangan VGL yang biasanya tegangan VGL adalah 7,6-8V minus dan setelah saya cek disini tidak ada tegangannya sama sekali dan untuk mengakali hal yang seperti ini saya coba jumper dari sini disini tidak tahu titik apa tidak ada keterangannya cuma setelah saya cek tegangannya ada 7,8V dan saya jumperkan ke tegangan VGL titik VGL untuk menyuplai tegangan VGL saya ambilkan dari sini dan untuk dari titik tegangan VGL saya jumper lagi pakai kawat bekas kipas angin dan saya ujungnya jemperkan lagi kemari disini kalau sahabat-sahabat youtube semua mempunyai telepisi polytron sama seperti ini disudut ujung atas paling kanan itu ada titik-titiknya disitu dan saya coba tempelkan di titik paling bawah alias titik pertama dan ternyata disitu setelah saya coba tempelkan disitu ada kita keluar tulisan polytron kita coba dulu itu dia tapi kita harus hati-hati karena titik-titiknya terlalu kecil kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi menelit dan kita coba lagi kita coba lagi kalau kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi videonya terlebih dahulu nanti setelah selesai pemasangannya kita akan coba kasih tahu lagi berasabat catap sahabat-sahabat YouTube semua namun mohon maaf jika video ini ada suara-suara lain karena ada sepeda motor lewat ada juga tetangga yang detail musik Oke kita matikan terlebih dahulu dan kita nanti setelah selesai penyambungan kita kasih tahu kepada sahabat sahabat-sahabat YouTube semua kita lihat tampilan seperti apa